Intro Seiring kembali meningkatnya jumlah warga di kota Tarakan yang terpapar virus COVID-19, Wali Kota Tarakan pun atau PM Kota Tarakan pun memperketat kembali pintu masuk para pendatang seperti pelabuhan dan bandara. Bahkan Wali Kota mengharuskan warga yang datang harus melalui tes swab antigen atau tes PCR. Imbas dari meningkatnya kembali jumlah warga yang terpapar virus COVID-19 ditarakan membuat pemerintah kota akan lebih memperketat pintu masuk bagi warga yang akan datang ke Tarakan seperti pelabuhan dan bandara. Pemkot dan seluruh unsur terkait lainnya, rencananya akan meningkatkan pengawasan terutama bagi warga luar kota yang akan berkunjung ke Tarakan. Salah satunya dengan harus menjalani tes swab antigen atau tes PCR. Wali Kota Tarakan, Hairul, menekankan kepada seluruh pihak terkait dalam penanganan COVID-19 agar ditingkatkan dan dijalankan dengan tegas. Tadi, jadi sudah disimpulkan, tadi yang mau masuk harus pakai minimal, sudah boleh pakai genus minimal, pakai swab antigen yang berlaku 1 kali 24 jam atau PCR yang 2 kali 24 jam. Nanti mereka masuk, yang masuk akan disampling, karena ini juga banyak ditemukan, juga banyak surat-surat palsu juga ya. Jadi makanya, beberapa saya terima ini, contoh-contoh, testimoni dari orang ini yang mengalami sendiri, dia bayar di suatu daerah, tapi tidak di swab, tapi akhirnya tidak masuk ke tempat kita. Rencana Pemko Tarakan untuk memperketat seluruh pintu masuk ke Tarakan, yakni di pelabuhan dan bandara ini sangat beralasan, dikarenakan kasus bertambahnya warga terpapar COVID-19 diakibatkan oleh para pelaku perjalanan. Terima kasih telah menonton!